Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak G.S. Kali ini kita akan membahas tema 4, tema 1, pembelajaran 6 dari halaman 43 sampai dengan 50. Di awal pembelajaran ditunjukkan beberapa gerak silat yaitu sikap pasang. Sikap pasang adalah kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda yang selalu disertai dengan kesiagaan mental dan indera secara total. Yang pertama ada sikap pasang 1, yaitu sikap dengan kuda-kuda tengah dan kedua telapak tangan terbuka seperti terlihat pada gambar. Lalu ada sikap pasang 2, dengan kuda-kuda tengah serong dan salah satu tangan mengepal. Kemudian ada sikap pasang 3, dengan kuda-kuda samping dan tangan kiri bersilang di dada atau sebaliknya. Posisi kedua telapak tangan terbuka menghadap ke atas. Serta ada sikap pasang 4, melakukan kuda-kuda depan dengan tangan depan mengepal, telapak tangan yang lainnya terbuka silang di dada. Silahkan kalian kombinasikan sikap pasang dan pola langkah dan silahkan konsultasikan dengan guru kalian jika ada kesulitan. Selanjutnya, di halaman 45 disajikan bacaan berjudul Mengapa Lampu Mati? Seperti terlihat pada gambar, gangguan listrik yang menyebabkan lampu mati bisa diakibatkan oleh petir, hewan seperti burung, pohon tumbang, dan pekerjaan konstruksi. Bacalah bacaan tersebut dengan seksama dan mari kita jawab pertanyaan di halaman 46. 1. Apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Faktor penyebab lampu mati 2. Apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Faktor dari luar seperti gangguan alam, pohon, hewan, dan pekerjaan konstruksi. Serta faktor dari dalam seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. 3. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Masyarakat bisa mencegah faktor luar terjadi seperti Memotong sendiri atau melapor ke PLN Jika menemukan pohon yang berisiko mengganggu jaringan listrik Tidak menyadap atau mencuri jaringan listrik Tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja Dan melarang anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik Selanjutnya mari kita lengkapi tabel berikut Halaman 1 judul mati lampu Halaman 2 pernyataan umum Listrik memiliki peran penting di era globalisasi Untuk deret penjelas dan simpulan penulis silahkan kalian baca sendiri ya Kalian bisa pause videonya untuk membaca lebih teliti Terakhir kita diminta memainkan drama sederhana di depan kelas Silahkan kalian dalami karakternya dan juga hafalkan dialognya ya Kemudian kita jawab pertanyaan berikut 1. Bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Karakter Lani adalah ramah, ceria, dan suka membantu teman Karakter Benny yaitu suka meremehkan orang lain 2. Bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Jelaskan dan berikan alasan Benny begitu merendahkan Lani Benny seharusnya menghargai kekurangan Lani dan tidak menghinanya Seharusnya Benny paham bahwa Lani anak yang baik hati dan suka membantu teman 3. Bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasan Lani menjadi anak pemurung yang selalu bersedih dan tidak semangat bersekolah lagi Lani seharusnya tidak memperdulikan sikap Benny kepadanya Karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan Tetapi kelebihan yang tidak semua orang memilikinya Nah, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya Cukup sekian pembelajaran bersama Pak Gia sekali ini Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton!